Halo guys, jumpa lagi dengan Dengan saya, di video kali ini kita ada iPhone 13 Pro iBook Ini adalah garansi resmi Indonesia Dan bukan yang inter Dan kalau garansi resmi, otaknya itu seperti ini Dan ada kertas kecil, ini adalah kartu garansi iBook Dan HP ini, warnanya adalah warna gold, internalnya 128GB Dan langsung saja kita akan unboxing HP iPhone 13 Pro garansi resmi ini Dan seperti ini guys, warna gold itu bagus banget Dan oh iya, ini adalah HP second Nah kalau HP second pasti ada kualitas dan kelengkapan Kalau ini benar-benar seperti baru Pemakaian singkat, garansi masih panjang Dan HP ini, tidak ada adapternya Cuma ada kayak gini Aksesoris contohnya, SIM tray injector Kemudian kalau ini, user manual Yang bahasa Inggris Terus kita dapat sticker original Apple Terus kita dapat kartu garansi atau kartu user manual gitu Nah ini kalau yang bahasa Indonesia Terus disini ada kabel lightning Untuk kabel ini, OM ya guys ya Alias bukan ori Kalau orinya itu saya pakai Warnanya mbulak Jadi biar kelihatan new Kita pakai yang OM-OM aja Agar dalam video kali ini lebih clean Nah jadi seperti ini iPhone 13 Pro iBook Garansi resmi Indonesia Ini saya pakai pelindung kamera Dari BroClean Yang ada di video sebelumnya Jadi Bobanya kelihatan lebih gede ya guys ya Dan untuk spesifikasi kamera di iPhone 13 Pro ini Ada 3 buah kamera Semuanya 12MP Wide, Telephoto, dan Ultra Wide Dibagian atas disini ada 1 garis antena Dan oh ya Untuk frame di HP ini terbuat dari stainless steel Dibagian samping disini ada 2 garis antena Tombol mute, volume, dan juga letak SIM Dibagian bawah disini ada 1 garis antena 1 mikrofon, lightning, dan juga speaker Kalau dibagian samping disini ada tombol power aja Oh ya Ada 2 garis antena guys ya Untuk feel genggamannya Enak banget Meskipun HP ini adalah HP kotak kayak gini Tapi ya Namanya juga HP mahal Siapa sih yang gak pengen pegang HP mahal guys ya Untuk letak SIM di HP ini Cuma ada 1 SIM aja Dan satunya lagi Itu E SIM Electronic SIM Alias gak ada SIM fisiknya Dan seperti inilah tampilan homescreen di HP mahal Untuk sinyal Pastinya gak usah khawatir guys ya Karena HP ini Untuk IMEGnya Sudah terdaftar di Kemendikbud Untuk HP ini Itu masih ada garansinya Berakhirnya di Agustus 2023 Wow Panjang banget guys ya Untuk kesehatan baterai di HP ini Itu 98% Masih tinggi banget guys ya Untuk sensor Face ID Disini kita cek Nah Dan ternyata tidak ada masalah Untuk sensornya Untuk hasil kamera di iPhone 13 Pro Itu bagus banget Disini ada 3 biji kameranya Ultra Wide, Telephoto, dan Wide Kamera utama Jadi sama-sama menggunakan 12MP Tapi Sensornya besar Dan disini ada Mode cinematic Dan hasil videonya Pasti bagus Untuk video itu Bisa 4K 60fps Android mana bisa cuy 60fps Kamera depan belakang Gila gak tuh Dan disini kita coba Untuk foto-foto dulu ya Untuk testing Hasil kamera di HP ini Nah Jadi seperti ini Hasil kamera Di iPhone 13 Pro itu Gimana pendapat kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oh iya, untuk iPhone 13 Pro ini, refresh rate-nya sudah 120Hz, jadi sangat smooth banget Kalau di Android, itu ada menu refresh rate, tapi kalau iPhone, itu batasi laju bingkai Gini guys, kita testing Layar 120Hz itu sangat smooth banget, apalagi kalau kalian yang main game Beuh, lancar jaya Semakin mahal HP kalian, otomatis chipsetnya semakin tinggi Dan pasti panas guys ya, itu nggak bisa dihindari Contohnya di iPhone ini, panasnya bisa mencapai 45 derajat Celcius Untuk hasil Antutu Benchmark disini, kita nggak bandingkan sama yang di Android Jelas beda kastanya Kalau iPhone ya iPhone aja, iOS aja, kalau Android ya Android aja Android kan banyak macemnya, ada yang dari Samsung, ada yang dari Vivo, Oppo, Realme, Xiaomi, dan masih banyak lagi Nah, kalau kalian yang suka main game, loading aplikasinya bakalan cepet banget Karena HP-nya iPhone boss Karena layarnya tadi sudah 120Hz, jadi game Mobile Legends ini bisa rata kanan Jadi bisa tembus ke 120fps Enaknya kalau kalian pakai iOS atau iPhone Loadingnya cepet, sudah 100% duluan guys Gila nggak tuh Lainnya HP kentang ini sepertinya Ada HP Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme Apalagi chipsetnya bukan Snapdragon MediaTek itu, waduh, lemet guys ya Seperti yang saya bilang tadi ya Semakin tinggi chipset HP-mu cepet panas Plus boros Ini baru mulai sudah 45 derajat Celcius Gimana sampai akhir Panas, pol kayak kompor guys ya Untuk speakernya sudah stereo Kata orang-orang Kalau kalian yang ingin FYP Belilah iPhone atau pakailah iPhone Otomatis langsung FYP guys ya Dan seperti itu aja untuk video kali ini Mengenai iPhone 13 Pro ini guys Menurutku Desainnya cukup menarik Kameranya bagus Hasil videonya juga keren abis Bisa stabil seperti itu ya guys ya Untuk performa Ini juaranya Untuk baterai Ini juga cukup irit Saya sudah coba Bisa bertahan di 8 jam lebih Bahkan bisa 1 hari penuh Kalau HP-nya ketinggalan di rumah Jadi seperti itu aja Untuk video kali ini Mengenai unboxing iPhone 13 Pro ini Buat kalian Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya Oke, sampai jumpa di video berikutnya Saya Joko Bye Okay, bye-bye Bye-bye stroke